Sangat mudah sekali memelihara ayam hutan merah di rumah Dengan lokasi yang terbatas, lokasi yang sempit Nah, sebelum kita memulai memelihara ayam hutan merah di rumah Itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan Itu adalah tiga Yang pertama adalah pakannya, lingkungannya, dan perawatannya Nah, jadi mulai dari pakan Pakan ayam hutan merah itu yang harus kita ketahui adalah biji-bijian Dimana ayam hutan merah memiliki pakan alami berupa biji-bijian Seperti di hutan Kalau di rumah kita bisa berikan padi, jagung pecah, milet juga sangat baik Milet perkutut ya Nah, selain itu pun beras merah sangat bagus untuk menambah vitaminnya Kacang hijau sesekali boleh Dan kalau boleh saran itu padi harus diberikan setiap hari Karena agar si ayam tersebut tidak kegemukan dan tetap sehat Nah, selanjutnya Ayam hutan pun menyukai hewan serangga Seperti belalang dan jangkrik Jadi alternatif yang sangat mudah itu berikanlah Ulat hongkong, jangkrik, dan magot Yang bisa kita beli di depot-depot Karena tidak merepotkan Apabila kita belalang kan agak sibuk Agak repot kita mencarinya Nah, setelah serangga itu kita berikan Itu ayam hutan akan terpenuhi secara nabati dan hewani Nah, selanjutnya untuk vitamin tambahan Itu bisa kita berikan buah-buahan dan daun atau sayur ya Jadi kalau sayur ini Ini kita bisa sebetulnya berikan daun-daun Seperti daun-daun sayur sih Tidak masalah sayur atau sayur sisa yang betul-betul masih segar ya Seperti kangkung pun biasanya mau dia Nah, kalau untuk buah Itu carilah buah yang berkarakter berair Jadi seperti papaya, pisang, dan beberapa semangka juga boleh Nah, jadi disini Memelihara ayam hutan di rumah ini sangat mudah Sangat simple dan sangat tidak memakan lokasi yang sangat luas Jadi khusus untuk ayam yang saya pelihara pun Bisa kita umbar dan kita campur dengan ayam jenis lain Nah, disinilah kemudahan Kita menyeting lingkungan Lingkungan untuk ayam hutan Itu cukup lingkungan yang terkena sinar matahari Itu sangat wajib Dan lingkungan yang tidak Ada hewan-hewan pengganggu Seperti anjing dan kucing yang liar ya Biasanya ayam akan takut Apabila ada hewan pengganggu Nah, setelah kita sterilkan Lingkungan kita dari hewan pengganggu Usahakan lingkungan pun memiliki tanah atau pasir ya Agar untuk ayam bercakar-cakar Nah, yang ketiga adalah perawatan atau penanganan Ayam ini seminimal mungkin Mandikanlah 2 minggu sekali Atau kalau masih tidak sempat Sebulan sekali Dengan menggunakan sampo Atau sampo hewan ya Bisa dibeli di depot-depot Agar terhindar dari kutu Nah, setelah itu Penjemuran rutin harus dilakukan Itu saja sangat simple Semoga bermanfaat Terima kasih